Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel pelatih kampung Oke pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tentang Sedikit cara servis mesin cuci Yang pada umumnya Kerusakan pada dinamo Baik yang dinamo spin Maupun dinamo Pencuci atau kedua-duanya Ini silahkan untuk diukiti mudah-mudahan Sedikit pengalaman saya share Tentang mesin cuci semoga Bermanfaat dan ada gunanya Ini kalau kerusakan pada spin Atau pengering Kalau pencuci normal Bisa kita apa ya Setelah hubungkan dengan jaringan PLN Kita cek motor spinnya Ini ambilnya cukup bisa didodes Tanpa harus bongkar full bawah Nah cara ngecek Kalau kita enggak bawa alat Cara ceknya adalah Dengan diputar Kalau diputar pertama terus muternya Kenceng Itu berarti ada yang putus satu Cara mengeceknya sama ya Diputar secara Belan Terus kalau dia muter terus Kenceng makin kenceng Berarti ya jelas Sudah putus satu Itu untuk pengering Maupun untuk pencuci sama Itu ya Kalau Ini dinamo Pencuci Kalau digerakkan Dia mau jalan Tapi kalau diamkan enggak mau jalan Biasanya putus satu Ini caranya juga sama Dibongkar klaimnya sini Bongkar Ini lepas semuanya Dinamo Pencuci Aqua Mesin cuci dua tabung Oke ya ini belum Bongkar baru dilepas Dan lepasnya enggak bisa didodos Tapi harus dilepas seperti ini Dilepas secara total Satu dua tiga Ini Belum yang bawah bawah Bautnya Ya Dibongkar Di Apa namanya Di gerindah Ini cara nyambung Trafo Dinamo ya Dinamo Gulungan dinamo Pencuci Mesin pencuci Karena ini bukan tembaga Ini di kerik ya Pakai cutter Kemudian pakai serabut Kayak gini Dililitkan Pelan-pelan Baru ditenol Karena enggak mau Enggak mau lekat Kalau enggak seperti itu Karena bahannya Almunium Diputar Sudah seperti ini Sudah tebal Jadi mengeratkan Baru di Kasih timah Kasih timah Kasih timah Sudah aman Bisa dipakai Itu ya caranya ya Tidak ditimah juga sudah kuat Ini motor bus ya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih yang udah Terima kasih Karena enggak mau muter Kalau enggak diganti tangan Ini gantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kita ganti dengan yang biasa Skrup 1,2,3,4 Sekarang 1,2,3,4 Terima kasih Terima kasih